Waktu itu aku coba punya 700 ribu lah di tabungan ya Gimana cara 700 ribu ini bisa jadi banyak lah ya Aku pernah dapet event ini sih live streaming awalnya Oke Kita semua belajar di live streaming Mulai dulu gak punya kamera gak punya apa Kita modal sewa-sewa Kalau kita profit banyak hal ya Alhamdulillah kita udah punya rating sendiri, kita punya sound system sendiri Kita punya broadcasting sendiri, kita punya lighting sendiri Alhamdulillah Jadi setiap kita ngadain event, kita muter-muter pake barang kita sendiri So off tuh yang pertama, ke guru-guru, ke dosen-dosen Akhirnya kan dia tau kalau kita gak nganggur gitu Sama anak-anak paling gak, kalau tugas paling gak harus selesai dulu Tugas kantor sama tugas kuliah Lebih utama mana nih tugas kantor atau tugas kuliah nih? Karena kantor yang dibayar ya tugas kantor Hi Tribuners, welcome back to Suara Kawan Jatim atau SKJ Jadi SKJ sendiri adalah sebuah program, newly program dari Tribun Jatim Network Yang mengundang anak-anak muda berbakat apalagi di Jawa Timur Dan aku sekarang sudah bersama dengan salah satu anak muda Surabaya Yang sangat berbakat udah mencari cuan dari usia belia ya gitu Kita sambut Aldi Halo 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 Apa kabar? Alhamdulillah baik Mantap, boleh dong perkenalan dulu untuk Tribuners Oke, halo semua Tribuners Saya perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Ansyah Biasanya dipanggil Aldi Ntar panggilnya Aldi Aldi? Yes Oh panggilan sayangnya Aldi? Oh itu gak tau ya Oh oke Hahaha Oke, kita kedatangan Aldi nih ya Tribuners Yang memiliki hypnemic betul? Yes betul Oke Ini boleh di spell gak hypnemic itu? Ada sikit Oke, jadi hypnemic itu sebuah event organizer sama event production ya Jadi kita gak cuma ngerjain eventnya orang Kita gak cuma apa namanya ngerjain productionnya orang Tapi kita juga bikin event sendiri Jadi contoh beberapa di tahun 2022 kita bikin namanya BD Future Festival Itu konser musik Dan juga udah annual setelah setahun kita bikin event sport namanya Liga Tendang Bola Oke Itu futsal ya Liga Tendang Bola Yes futsal Oke Itu untuk SMA SMA SMA, SMK, Seterajat Betul SMA, SMK, Seterajat Oh menarik Nah ini usut punya usut nih Kamu membuat hypnemic dari SMA Ya gitu Mungkin boleh di spell SMA nya itu sebelia apa gitu Hahaha Semini apa SMA nya Oke Sebenernya aku kok tertarik sama bisnis itu dari SMA, SMP SMP, oke SMP dari jualan-jualan lah Oh SMP lebih kecil lagi Lebih kecil lagi Oh gak SD sekalian Nah SD taunya cuma main Oh iya oke Futsal tadi Nah gak bisa main bola kok Oh iya bis, oke lanjut Nah Dari SMA kayaknya udah jualan dikit-dikit lah Sampai lah di SMA Itu baru bikin brand namanya hypnemic Oke Sebenernya kalo hypnemic dari dulu sama sekarang Sebenernya gak nyambung Oke Karena dulu itu clothing brand Oke Dan sekarang kita bikin EO sama event production Oh Jadi clothing brand pas SMA itu bener-bener Maksudnya kayak baju atau daily wear atau apa tuh Ya baju-baju Terus Kaos-kaos baju Terus ngerjain Apa namanya kaos anak-anak kelas gitu lho mbak Oh kembaran satu kelas gitu ta Yes Oke Potensinya banyak kan Betul Apalagi waktu itu mau studi tour ke Bali Hmm Semua kelas bikin Oh gitu Menarik-menarik Terus banting setir jadi event production sendiri tuh gimana tuh Itu semua karena pandemi Jadi pandemi memang merubah banyak hal Waktu itu aku cuma punya 700 ribu lah di tabungan ya Gimana cara 700 ribu ini bisa jadi banyak lah ya Itu lah aku belajar Emang dari dulu ada basic di multimedia Di design grafis Terus di broadcasting Itu kita belajar auto didek lah ya sama Youtube Itu aku pernah dapet Event ini sih Live streaming awalnya Oke Kita semua belajar di live streaming Mulai dulu gak punya kamera gak punya apa Kita mudah sewa-sewa Alhamdulillah dapet event pertama itu Karena kan pandemi kan kita gak bisa tatap muka ya Otomatis Ladang uangnya kan juga banyak vendor yang kokut ya Betul Nah jadi ladang uangnya Kalau kita gak Mikir kesana Mesti kan kita juga ikut kokut Nah Betul Makanya tuh Aku dapet peluang itu di business live streaming Oke Jadi pertama kali banget hypnemic Event production ini dari live streaming ya Oke 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 Kita belajar di live streaming Kita mau orang-orang vendor Kita mau orang-orang sound Kita mau orang-orang lighting Nah ini jadi sampai sekarang Oke Oke Itu di tahun? Itu di tahun 2020 ya Oke oke Jadi pas pandemi banget ya Pas pandemi banget Oh Oke Itu kan pandemi Februari ya Aku dapet event pertama itu September lah Oke Itu pun kenalan dari orang tua ya Hmm Memang orderly itu perlu gitu? Ya iya yang perlu Memang Orang dari itu gak sukses kita Betul Oke Untuk order hypnemic Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa kasih yang banyak lagi Loh 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 Boleh Oke oke Menarik Itu pertama kali banget Memang kepingin cari uang Maksudnya Timbul kepingin cari uang dari SMP tuh Kenapa tuh? Ya emang hobi ya pak Oh hobi? Hobi cari uang Hobi cari uang Oh menarik-menarik ya pak Kalau keluarganya cukup Alhamdulillah Oke Ya gak ada yang kekurangan lah Cuma ya pengen aja Bisa anak laki-laki pertama ya Oh betul Itu nalurinya Ini iseng-iseng berhadiah Ya berarti ya Dari dalam dilen sampai hari ini Oke oke Bisa bantu banyak orang Langsung punya hypnemic ini Nah hypnemic sendiri ini ada berapa orang di dalamnya? Kalau kita intinya cuma lima orang Lima orang sama saya pak Dia kan empat orang ya Lima? Lima Sama kamu? Ya Oke Lima orang Ini terdiri dari apa aja nih? Kalau di dunia kita ada Production sama operational itu jadi satu orang Terus ada finance Sudah ada marketing sama social media sekarang Itu usut-usutnya itu Kalian ketemu waktu SMA Ini berarti lima orang ini temen-temen SMA semua? Enggak Temen main bola tak ini? Enggak Kalau lima orang ini beberapa ada yang temen SMA Ada yang beberapa emang Dulu dia freelance ku dan emang dia oke Akhirnya aku tarik Oh oke Freelance apa tuh? Dulu tuh ini freelance Kita pernah ngerjain event kan Dia tak tarik buat jadi Bikin video Bian disini ya Oh Terus bagus oke Akhirnya tak tarik masuk Waduh ini EO perlu hati-hati ya Berarti ya Tuh Lagi itu Emang kalau di event itu emang comot-mencomot ya mbak? Oh betul Itu gak bisa dipungkir lagi ya Memang dunianya comot-mencomot gitu Oke oke Terus Fasilitasnya di hypnemic sendiri itu ada apa aja? Kalau kita profit banyak hal ya Alhamdulillah kita udah punya rating sendiri Kita punya sound system sendiri Kita punya broadcasting sendiri Kita punya lighting sendiri Alhamdulillah Jadi setiap kita ngadain event Kita muter-muter pakai barang kita sendiri Iya iya Enak ya Enak Jadi gak keluarin duit gak sih? Enggak Emang kita monopoli mbak? Loh Tuh Gak apa-apa Kan monopoli barang kewek Iya Dari banyak uangnya ke orang lain kan enak Enak ke sendiri ya Jadi bayarnya kan juga orang-orang di dalamnya sendiri Oke oke Nah kalau ada event sendiri itu kan Gak mungkin Ya gak sih ini cuma 5 orang ya? Nah itu Kamu memprovide yang lain-lainnya itu seperti apa? Kita punya banyak freelancer ya Oh Bukan influencer Freelancer ya Bukan influencer ya Freelancer Freelancer Ya oke Banyak-banyak teman-teman freelance Yang beberapa emang dari volunteer kita Yang oke Itu emang kita ajak lagi Freelancer berarti dibayar ya? Ya Oke Baguslah Oke Jadi dari freelance itu Terus terbukalah kesempatan untuk menjadi tim Betul Oke oke Paling banyak freelancenya ada berapa ya pak? Kalau saya boleh tahu Kita kemarin yang futsal itu Overall 60-70 orang Itu include 5 orang ya? Oh oke Tapi emang Kita lagi berusaha Se-efisiensi mungkin sih Oke Loh berarti pengurangan orang gak? Iya Nih mat budget Oh ya oke Oh iya Itu memang Pro's and cons ya ya? Karena ini kan punya sendiri gitu Hermesnya Jadi memang Harus memikirkan banyak hal ya? Betul-betul Paling Susah tuh Mikirin hal apa sih? Selain uang Kalau kita sekarang lagi struggling di ini ya MSDM sih Oh oke oke Jadi kita lagi cari formula yang pas Biar apa namanya Orang itu gak Kadang kita 70 orang ya Pasti kita mikir Dia-dia kok kakean Iya Pas darah diambilnya kita ngomong Ini kurang ya pasti Iya 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 Kita lagi coba cari formula Biar MSDMnya tuh pas gitu Oke oke Manajemennya pas jadi orang-orang Itu oke Gak sampai ada offer SDM dan sebagainya Apa lo kata itu? Nah itu enggak sih Oh belum apa lo kata itu? Belum apa enggak? Enggak Ya Tribuners Maaf ya Apodemicnya gak buka Locker Tapi kalau menjadi tim bisa kan? Menjadi tim bisa Freelance Dibayar kan? Dibayar Bukan nasi kota kan? Enggak lah Tapi bisa? Bisa Enggak dapet duit bisa? Kalau itu tergantung eventnya ya Oh Masih liat-liat ini loh Event Kalau konser musik Tergantung Tapi gak apa-apa Yang penting kesbersamaannya Kita emang Ngedepatin nilai belajarnya Bener Belajarnya utama nanti Dapet nasi kota Oh Dapet nasi kota pasti Yang bonus gak pasti Oke Kalau aerodemic sendiri itu berarti Punya sound systemnya Lightningnya punya sendiri Terus annual eventnya apa nih? Kalau kita annual eventnya kita bakal fokus di sport sih mbak Sport temen berarti ya Iya sport temen Oke Kita mau ngasih mindset ke anak-anak SMP SMA SD pelajar kan ya Terutama Kalau basket udah ada Nah kalau futsal kan masih belum ada platform yang bener-bener oke buat mereka Buat nge-branding mereka Buat jenjang karir mereka Terus ya kita mau jadi platform yang bisa ngasih jenjang karir ke mereka Oke Misalkan banyak kalau di basket kan banyak yang keluaran itu jadi timnas Nah harapannya banyak anak-anak SMP SMA yang keluaran dari ligaku ini Bisa masuk ke timnas Bisa masuk ke coaching Masih ke tim-tim yang oke 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 Jadi memang harapannya ke depan Supaya adik-adik ini Itu bisa masuk ke liga-liga yang lebih besar Betul Karena developing olahraga itu memang penting sih Karena ini kan banyak besar Ke Saip Apolato ya Bisa Bisa kayaknya Kayaknya ya Cuma gak tau lagi Oke 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 Kalau tim intinya sendiri kan tadi 5 orang Itu semua di Surabaya berarti Semua itu gak di Surabaya semua sih Ini 5 orang ya Iya 2 orang Iya Overall di Surabaya Tapi Ada yang sedarjo Di luar Surabaya Di luar Surabaya Oke oke Sepanjang kan itu sedarjo Iya Waru Masuk Boleh Itu kalian punya kantor gak PTW Di Surabaya Kalau kantor kebetulan di lantai 2 rumah itu kosong Jadi kita memanfaatkan yang ada Oh menarik Jadi daripada mengeluarkan kos lagi Karena memang kita kalau pengusaha itu memang harus agak tricky-tricky gitu Bukan agak pelit ya Enggak juga sih Oh ya weh Dekang pelit sih Oke oke Jadi so far kumpul-kumpulnya berarti di lantai 2 rumahmu Oke 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 Terus kebanyakan nih yang kalian obrolin tuh apa aja Kalau kita biasanya tiap hari ini ya Kita kan ada ngerjain beberapa Oh ngantor tiap hari berarti Enggak-enggak Kita ngantor cuma seminggu dua kali Oh Selasa sama hari Jumat Oke Itu pun cuma sore ke malam Sore ke malam Oh Agak sepi ya Iya Enggak sepi Oh iya 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 Tapi grup WA ramai tiap hari Oke Loh bagus Berarti kan ada yang mau meeting Ada yang mau ketemu Kayak gitu kan Aku ngerasa kalau kita ngantor tiap hari ini juga gak efektif sih ngapain Karena kita lebih ke kreatif proses ya Kita perlu bensur di luar Oke Berarti selain dari rumah Ketemunya di luar juga Iya kita sering ketemu keluar Misalnya kita habis meeting Kalau berin A Terus kita ayolah kita bahas hasil meetingnya Oh oke oke Menarik Yang deal sama brand Ada apa aja Kalau aku beritahu Itu sih Kita lagi mau ngerjain Bilal kot sih mbak Eh Gak wari Oke Menarik menarik Spill tipis tipis Iya spill tipis tipis boleh lah Oke oke Nah tiwa orang ini kan Berarti semuanya kuliah ya Alhamdulillah semua kuliah sekarang Oh iya Itu cara membagi waktu Kan apalagi Tadi ada yang Surabaya Ada yang Sidoarjo ya Agak jauh ya Sidoarjo nya Sidoarjo 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 Oke Base dua kali Tiga kali Waduh banget Nah itu Cara membagi waktu Antara kerja di hypnemic Dan juga kuliah tuh gimana Sebenernya aku punya tips Yang memang tak bagikan ke temen-temenku Boleh sambil lihat kamera Nah jadi Tips pertama Tips pertama Deketi dosen atau gurumu Loh Itu yang penting Jadi kita harus So off lah ya So off ke dosen Ini kayak waktunya kamu untuk jadi bintang Rising star itu saat kuliah Iya betul Oke 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 Kita so off ke temen Ke dosen Itu yang penting Bikin story WA yang ada dosennya Itu penting Story WA nya kerja 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 Oh bener 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 Oh gak ngasih kayak copy Itu kadang Oke Jadi aku kasih saran ke temen-temen Yang pertama So off ke guru Ke dosen Show off dalam tanda kutip ini apa nih Paling gak Orang itu tau Kalau kamu ada pekerjaan itu Oh oke Jadi gak Flexing pekerjaan Yes Jadi gak Oke Biar gak dikira Kita tuh sibuk- sibuk Nganggur Iya bener 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 ada yang ini kan Freelancer kan Loh Iya Oke oke So off tuh yang pertama Ke guru-guru Ke dosen-dosen Akhirnya kan Dia tau kalau kita gak nganggur Bener Jadi kalau kita meninggalkan Kelas atau sesuatu Pasti Kira-kira kerja Iya Iya Pokoknya izin Pak saya mau kerja dulu gitu Oke Terus sama Ya anak-anak paling gak Tugas paling gak harus Lesai dulu Tugas kantor sama tugas kuliah Oke Lebih utama mana nih Tugas kantor Kenapa tugas kuliah nih Karena kantor yang dibayar ya tugas kantor Hahaha Padahal bener bener Tapi gak meninggalkan tugas kuliah juga dong Ya enggak Itu kan Setiap orang kan beda-beda Iya betul Ada yang mereka Ngutamain kuliahnya Mereka ngutamain kerjanya Tapi overall semua Sampai hari ini Anak-anak oke semua sih Aman ya Gak ada yang pernah Ngulang matul gak ada Apa kamu yang gak tau Gak ada sih Karena kita setiap bulannya Mesti kita Jadwal kantor pun kita Nanya KRS-nya teman-teman Oh Jadi KRS-mu Hari apa aja Ya Pak jadanya Jadwal kantor sama jadwal kuliah Gak nabrak Oke gak penting Menarik menarik Di semester depan KRS-nya full hari Selasa Ya Pak Yang hari Selasa kita geser Oh fleksibel ya berarti Oh Paling gak kita Setiap dalam satu minggu Harus ketemu dua kali Yang sesuai apa namanya KRS-nya mereka Oke oke Nah Ngomongin event Nah ini kan Kalau event konser Kamu pernah Buka sendiri nih Ya Mengadakan sendiri Itu kalau gak Mengadakan sendiri Berarti bisa ya Jadi ada Brand mau pinjem Sound system Mau pinjem lainnya bisa 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 Kita kalau konser ya Kita tahun kemarin Kita alhamdulillah Dipercaya sama PT. AKIS Menteri Berkarya Kita ngerjain ekspektanika Hidupi Jawa Di overall di Empat kota Karena kota satunya Kita gak ngerjain Oh oke Oh lima kota berarti ya Tapi cuma empat Cuma kita cuma empat Oke oke Jadi empat kota Di Surabaya, Jogja, Semarang Sama Bandung Itu Yang ekspektanika Surabaya Kita bikin stage terbesar Sejawa Timur mungkin ya Oke Itu kita bikin Stage-nya ukurannya 95 meter Selama ngumpulin LED Terbesar mungkin ya Sejawa Timur juga Di 281 Square meter Oke oke Juga aku nyari Sampai Semblosok-sembblosok Semblosok apa sih Aku boleh tahu Itu ada yang Aku nyari Ke mana Ke diri Terbesar ada di that Itu beras Terbesar di daerah diri that ah Dasar di daerah diri itu Baik Tidak." Ada pandang terbesar di that Terbesar di daerah diri marah lo warna bogor, warnanya warna kuning oke, kita gak usah sebut ya gak usah sebut ya makanya ini kan pil walkout sudah siap langsung mungkin Pak Erie sama Dhani bisa boleh masuk kalau yang gak konsek nih kalau yang gak konsek kita pernah ngerjain ini, korporat juga korporat ya, kemarin kita petrokimia, kita sampai ke Bali eh itu kerja sambil jalan-jalan gak sih kerjanya cuma 2 hari, jalan-jalan seminggu tapi bayar sendiri bayar di kantor lah kalau jalan-jalan totalitas totalitas kerja 2 hari? jalan-jalan 5 hari oke, masuk kita kemarin petrokimia sampai ke Bali terus kita sering ini usate, itu kedudukan Amerika terus Lazada kita tiap 2 bulan sekali itu dulu ya tahun kemarin kita sekarang udah programnya udah gak ada terus beberapa banyak lah oke oke, jadi sebanyak itu ya alhamdulillah kalau dari awal banget sampai sekarang kira-kira ada berapa nih event semuanya dari konser sampai pegang brand mungkin atau korporat dan segala macemnya kalau dari awal mungkin udah 200 lebih sih 200? 200 sampai 250 oke 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 kita overall setiap bulan itu ada paling dikit ya mungkin kalau ada berbicara lain ya ya 10 10 event oh itu per? setiap bulan oh setiap bulan paling gak sekitar setiap bulan paling gak 10 10 itu ada yang range waktunya kayak cuma 2 jam iya oh brodkat-brodkat kan cepet ya gak sampai sehari gitu oke oke berarti yang paling mini nih press listnya live broadcast gitu iya gak apa-apa gak apa-apa arin syarganya berapa kalau aku boleh tahu kalau kita karena kita juga sering ini ya yang pakai teman-teman kita sendiri ya oh gitu masih sama-masih itu juga kan oh gak apa-apa jadi biasanya kita paling jelek ya itu 2 juta lah masuk itu harga kantong mahasiswa tapi ya emangnya koncol iya kantong korporan beda lagi ah itu beda lagi waduh emang tak cek dulu mbak yang ini cek diapa tergantung segede apa nah misalnya aku punya pras listu oke oke itu menarik ya jadi dari 10 itu itu kamu masih kurasi lagi gak atau 10 ya ambil atau 10 itu yang deal gitu biasanya ada yang masuk ada beberapa yang ya pencetnya gak masuk ya kita oke ya itu yang dikurasi ya ya emang persaingan perpenduran duniawi ini emang agak kejam ya betul senggol sana senggol sini betul betul nuridin harga nuridin sini sikut-sikutannya luar biasa lama-lama ya hancur sendiri harganya betul betul kita berusaha menjaga berharganya itu gak hancur-hancur banget gitu oke oke tapi banyak yang menghancurkan dirinya sendiri iya iya lebih mendapatkan uang receh oke oke jadi kalau setiap bulannya sendiri yang ketemu atau apa nih yang deal ya iya yang paling separuhnya sih oh dikit lah sebenarnya kan emang koneksi kita memang masih temen-temen masih mahasiswa semua sih mungkin kalau temen-temen udah kerja semua kan nanti pasti beda ya lebih gede ya gitu kalau corporate atau konser-konser itu ketemu kaliannya dimana nih kalau corporate biasanya ada mouth to mouth kah atau ya ada yang mouth to mouth ada yang mereka emang cari di google di instagram oh oke alhamdulillah kalau seo kita bagus ya oke kalau cari vendor live streaming pasti keluarga kita kayak nomor satu di google oke research seo itu lama itu bayar ya kamu ke google enggak sih organik organik oke itu loh menarik menarik itu kalau range dari paling kecil sampai paling besar harganya berapa ya kalau loh siapa tau ada koneks yang pengen oh iya ini hypnemic ada sound system nih ada lighting nih aku bisa nih pakai kayak gitu itu tergantung ini sih apa namanya kebutuhan mereka apa kebutuhan mereka apa ya kita range nya enggak mahal-mahal sih jadi itu 2 juta sampai tergantung kebutuhan yang sampai ratus-ratus ada miliar ada oh oke oke kita tahun kemarin itu revenue kita dalam satu tahun 4 miliar oh dikit lah iya iya tapi uang semua kan iya iya 4 miliar oke tahun kemarin tahun ini targetnya 8 loh gak apa-apa ambisi ambisi toh iya bener kan yang di aminnya adalah 8 iya kita gak tau nanti dapetnya 10 amin 12 iya gitu-gitu iya ini corporate atau brand-brand yang mau meng-calling ya harapnya aminnya gitu bisa ya bisa ini kalian bisa ready setiap hari lah alhamdulillah kayaknya ready setiap hari kita pernah satu hari 5 event sehari itu live stream semua tapi enggak itu produksi semua kan anak-anak kuliah bikin mini konser itu itu kita sampai 5 sehari oke oke agak pusing tapi agak enak pusing yang pusing yang enak oh iya bener-bener pusing yang enak ya apa itu itu tadi iya cuman lumayan lah ya iya terus kedepannya nih bakalan ada apa nih dari hypnemic kalau kedepannya kita bakal fokus ke sportainment ya karena memang sportainment ini lagi oke ya selain sportainment mungkin ada kalau kita selain sportainment ya konser kita lagi enggak bener-bener itu sehingga tahun 2022 rugi gak apa-apa itu kan jatuh bangunnya jadi ngerti jadi kita lagi coba godo ke sportainment belum bisa nge-develop tadi bakat-bakatnya anak-anak muda di bidang futsal atau olahraga oke jadi memang fokusnya ke olahraga ya so far selain futsal mungkin mau buka sportainment lainnya kalau kita kemarin kita lagi ini sih coba develop bulu tangkis biliar mungkin tapi yang kayaknya lebih possible si esports nanti futsal ya iya gak mau buka sepak bola sepak bola itu mahalnya makin bete oke kosnya lebih bete iya menarik itu nanti kalau futsal itu anak-anaknya nanti gimana tuh ada long term missionnya kalau untuk saat ini kita masih uang pembinaan piala bergili dan sebagainya tapi long term visionnya kita mau developing mereka mereka nanti coaching sama timna atau coaching sama tim-tim futsal terkenal oke di kota-kota lainnya atau bahkan bisa abort ke luar nekri dan sebagainya oke oke long termnya kita punya vision yang oke sih cuma ya bismillah ya pelan-pelan tapi pastilah ya iya 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 menarik sih aduh aku ikut bisa bisa sih mbak futsal jadi komentator kayaknya oke sih oh iya tak kita lagi cari komentator oh gitu tak oh iya boleh nanti kalau ingin nanti boleh nanti nanti di luar ini ya nanti kita lagi podcast ya oh iya di podcast di sini boleh lah oke oke nah kalau hypnemic sendiri yang paling krusial paling event paling krusial itu kayak apa sih kalau event yang krusial dan banyak detailnya korporat sih oke korporat itu mesti detailnya banyak oke ini ya kecil-kecilnya yes betul itu yang saya kan musuhnya orang-orang genji yang millennial oh iya yang millennial yang baby boomer ya itu kan detail- detail kecil dibandingkan terlalu iya iya bener-bener eh event yang paling asik banget kamu ikutin itu apa event yang asik yang cepat 15 menit lu kita kalau yang yang paling seneng ya konser kita bener-bener menikmati meskipun itu hidup-hidupnya yang paling menikmati konser yang paling gak enak apa kita pernah dimarahin habis-habis ah iya cerita tuh sepil dong aku pengen tau itu tahun berapa ya 2021 2021 masih awal-awal ya masih piyi lah ya kita ngerjain ini event natal sejawa timur ini online ya virtual ya sebuah perusahaan westrik westrik besar gak? besar oh oke hop sampai situ kantornya diketintang kok ya itu dimakanin habis-habisan karena banyak ya kita udah didubes lah ya cuma iya banyak lagi mereka kan iya bener-bener dan sebagainya oke oke kepuasannya berarti mereka merasa belum puas iya nah itu balik gak dihispel marahnya tuh kayak apa gitu itu marah iya marah banget itu semarah-marah semarah-marahnya berarti iya padahal kita udah iya didubes lah tapi tergantung ya kepuasan customer kan kita gak ada yang tau oke menarik terus ada itu kayaknya gak jaman corporate sih ya anak juga dibanding-anding wah sama anak tetangga wah ya kita lagi gak lagi parenting one to one sih ini tapi gak apa-apa kamu coba hata ini oh ya habis ini ya off cam ya oke oke nah terakhir nih saran untuk temen-temen tribuners yang kepingin banget buka kayak kamu nih atau mungkin tips tips and tricknya apa sebenarnya gini bisnis itu kita cuma tentang peluang gimana kita bisa ngambil peluang apa enggak jadi baca-baca peluang itu harus baca-baca peluang dengan tajam lah gitu ya sering aku research pun itu kita research futsal kita research konser itu gak di Indonesia karena event-event di Indonesia ya udah itu itu aja kita research apapun kita based on luar negeri Eropa maksudnya kita research konser kita mau kayak abak kojela kayak event-event yang ada di luar negeri kalau event-event Indonesia ya udah segitu-gitu lah apalagi event ya terus kita event-event kayak sport kita mesti cari kita futsal oke kita cari referensinya bela dunia jadi branding juga itu penting jadi menurutku kita minta-minta cari peluang sih peluang itu bisa diciptakan juga bisa dicari nah kalau kata-kata yang menurutku paling oke itu lebih baik menyesal tidak melakukan daripada gagal oke sekali lagi sekali lagi ke kamera boleh silahkan oke jadi kata-kata hari ini quote of the day oke lebih baik kita menyesal gak melakukan daripada menyesal tapi gagal eh bener ya gak tau iya bener gak sih iya bener lebih baik menyesal tidak melakukan daripada menyesal gagal eh tidak sama sekali ah ya itu pokoknya lah ya itulah itu dia latihan dari jam 12 itu wih lama ya lama sampai sekarang jam wih jam 6 sore oke oke latihan satu kalimat itu tak sekali lagi coba ya di caption di gigiku aja ya nah ngomongin instagram boleh dong sekalian spill nama IG-nya hypnemic apa bisa dikontak kemana oke jadi hypnemic punya beberapa sub-holding ya jadi hypnemic itu ada hypnemic event hypnemic rental yang itu punya rental-rental barang terus ada hypnemic sport terus ada fotonemic sendirinya lupa fotonemic ini ini fotobood bapak fotobood oke hypnemic sport itu yang platform sportnya hypnemic rental itu sewa-sewa HT dan lain sebagainya terus yang event ini merjian event oke kalau cari IG gampang sih hypnemic itu keluar semua pasti oke jadi cari nama yang gampang gitu hypnemic hypnemic hype hype n-a-m-i-c n-a-m-i-c semua pasti ada hypnemicnya oke jadi hypnemic event hypnemic rental hypnemic.rental hypnemic.sport oke itu berarti disana semua ada ya kontaknya disana juga ada ya kontaknya disana juga ada ya nanti kalau gak ada lipat bisa DM masuk selain instagram mungkin ada platform lain kalau selain instagram kita apa ya link in kita punya tapi gak aktif sih tapi yang kita aktif instagram sih oke website website kita ada website apa hypnemic.com hypnemic.com yes sama instagram sama instagram oke terima kasih Aldi sudah ada disini ngobrolin banyak hal yang sangat insightful pastinya dari hypnemic ya tentunya terima kasih jangan lupa untuk follow hypnemic tadi ada event sport rental dan hypnemic hypnemic lainnya lah ya bisa cek di website nya juga terima kasih sampai jumpa di SKJ berikutnya bye 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 Terima kasih.